Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di bulan April, kita akan merayakan Idul Fitri, 1.445 Hijriah. Saya minta seluruh Kementerian Lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan kusuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh Paket Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan, karena ini adalah event tahunan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil BPRAS 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil BPRAS karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Yang keempat, terkait kerangka ekonomi makro tahun 2025, kita harus betul-betul memahami, mengikuti situasi dan resiko ketidakpastian ekonomi global. Sehingga kita tahu semuanya bahwa beberapa negara sudah masuk ke ekonominya, sudah masuk ke resesi, seperti Jepang, Inggris yang baru saja masuk ke proses resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontingensi plan jika terjadi gejolak dan krisis. Kemudian yang terakhir, untuk postur makrofiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.